oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi teman-teman analis saham syariah pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal investasi saham raditya diga ini terkait soal podcast saham raditya diga dengan kalau tidak salah Rifan Kurniawan yang ngomongin saham jadi buat teman-teman yang mau ngerti saham raditya diga itu apa, ini perlu saya luruskan biar tidak ada yang keliru jadi banyak teman-teman yang mau investasi saham karena mau meniru saham raditya diga apa saja sebenarnya ada beberapa media yang membahas soal saham raditya diga teman-teman tapi poin pentingnya yang teman-teman tahu sebenarnya saat apa namanya podcast raditya diga soal saham itu disponsori oleh ipod indopremier jadi buat teman-teman yang bertanya bagaimana sih untuk membeli saham seperti raditya diga maka teman-teman mungkin bisa memilih salah satu perusahaan sekuritas yang direkomendasikan oleh raditya diga yaitu indopremier sekuritas nah situsnya ya ini teman-teman indopremier dot com jadi teman-teman masuk di our product kemudian masuk ipod stock kalau mau tahu profilnya atau langsung klik open an account jadi teman-teman tinggal buka akun nanti bisa pilih yang syariah atau konvensional buat muslim pastikan pilih yang syariah nah itu terkait proses awal buat teman-teman yang mau beli saham itu melalui perusahaan sekuritas bisa dengan indopremier atau mandiri sekuritas dan lain sebagainya intinya teman-teman beli saham tidak bisa langsung ke bursa efek harus melalui yang namanya broker atau pialang atau apalah atau yang kita sebut dengan perusahaan sekuritas nah kita bahas dulu sebenarnya saham apa sih yang dibeli oleh Raditya Dika jadi Raditya Dika itu sebenarnya kalau teman-teman cari saham Raditya Dika yang soal apa namanya belajar saham sebenarnya dari semua podcast itu Raditya Dika tidak pernah menyebut saham apa yang dia beli tapi dia membocorkan salah satu tips investasinya yaitu dollar dollar cost averaging nah ini seperti apa kita akan jelaskan di lewat word aja teman-teman oke ini sebenarnya postingan selingan saja karena nanti kita akan buat salah satu apa namanya analisis fundamental saham oke teman-teman jadi tentukan apa tujuanmu jadi kalau Raditya Dika tips investasinya yang pertama itu teman-teman tentukan tujuan investasimu apa jadi yang lebih tepatnya teman-teman mau investasi jangka panjang jangka menengah atau jangka pendek atau ada mungkin tujuan lainnya nah buat yang pemula saya sangat menyerangkan untuk memilih investasi jangka panjang karena tentunya cara analisisnya berbeda ada yang menggunakan analisis fundamental dengan melihat valuasi dan kinerja saham itu untuk investasi jangka panjang kalau jangka pendek atau trading biasanya itu dengan analisis dari grafik pergerakan saham jadi ada setelahnya candlestick moving average dan lain sebagainya itu sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman nah ini terkait soal Raditya Dika ingin pensiun dini di usia 40 tahun nah tipsnya bagi Raditya Dika hitung berapa kebutuhanmu per bulan dan nilai keuntungan investasi per tahun soal dollar cost averaging kita jelaskan setelah ini nah misal bagi Raditya Dika misal kita punya uang 10 juta maka dalam setahun kamu butuh dan bandingkan misal 10 juta ini kebutuhan per bulannya misalnya maka dalam satu tahun kita butuh 120 juta kalau rata-rata keuntungan itu 4-7% per tahun dari investasi maka kamu butuh dana 3M di awal masa pensiun jadi pada saat kita masih bekerja sampai pensiun kita butuh menanggung 3M kalau kebutuhan kita bisa sampai 10 juta kalau di bawah dari itu mungkin ya ini setengahnya juga tapi teman-teman perlu ketahui bahwa investasi saham itu keuntungannya bisa sampai 15% per tahun 15 10 sampai 30 dan itu tergantung kemampuan teman-teman berinvestasi kalau punya ilmunya tentunya angka 4% ini angka yang cukup kecil teman-teman nah selanjutnya ini ilustrasi di umur 40 tahun investasi 3 miliar returnnya di 7% per tahun berarti ada 210 juta pendapatan dari investasi misalnya dia ambil 4% saja 120 juta untuk kebutuhan per tahun sisa 3% 90 juta disimpan untuk melawan inflasi ini menurut hitung-hitungan Raditya Dika tapi teman-teman harus tahu bahwa investasi saham itu tidak serta-merta ketika kita mulai investasi itu bisa langsung untung sekian 7% 4% bisa saja ada banyak orang bahkan sebenarnya faktanya dari 10 orang yang berinvestasi bisa 1 sampai 2 orang saja yang mungkin akan tetap bertahan jadi teman-teman tergantung jenis investasi yang dipilih dan cara investasinya bagi saya menyarankan teman-teman investasi jangka panjang dulu untuk yang pemula jangan trading karena resikonya cukup besar dan pilihlah saham-saham yang apa namanya laba bersihnya di 10 tahun terakhir itu bertumbuh dari tahun ke tahun bukan malah stagnan atau malah merugi jadi teman-teman harus punya data yang cukup untuk itu bisa belajar di channel lantari saham syariah atau ikut kursus belajar saham yang kita adakan nah jenis investasi yang dipilih bagi Raditya Dika dia tidak hanya investasi reksadana saja tapi dia juga langsung investasi ke saham bedanya apa kalau reksadana saham berarti kita menitipkan dana kita ke fund manager dengan kata lain kita membeli reksadana dana tersebut yang kemudian dikelola oleh fund manager sedangkan saham itu kita langsung berinvestasi tanpa perantara fund manager itu bedanya nah investasi reksadana saham metode dollar cost averaging yang dilakukan oleh Raditya Dika ini misalnya kita misal 100 juta dengan return 18% maka selanjutnya 118 juta itu menjadi 139 juta nah ini salah satu yang diperlihatkan Raditya Dika keuntungannya jadi perlu teman-teman ketahui tidak selamanya untung terkadang itu rugi bisa sampai 53% tapi kadang untung juga cukup tinggi di tahun 2009 karena memang di tahun 2009 ini masanya dimana investasi mulai bangkit setelah jatuh di tahun 2008 jadi wajar kalau bisa pertumbuhannya setinggi ini nah yang perlu teman-teman ketahui tipsnya pastikan tujuannya untuk jangka panjang karena dalam 10 tahun ke atas tetap akan naik kalau kita investasi saham maupun investasi reksadana saham nah ini perlu saya jelaskan dollar cost averaging itu apa jadi dollar cost averaging itu kita pertama-tama harus menganalisa saham dulu pilih saham yang betul-betul bertumbuh dari tahun ke tahun terutama untuk penjualan dan laba bersihnya setelah diputuskan dan saham itu kita pilih maka kita mulai investasi di saham tersebut misalnya kita sebagai karyawan gaji misalnya 5 juta kita sisihkan 1 juta untuk membeli saham yang sama jadi perlu teman-teman ketahui dollar cost averaging itu kita membeli saham yang sama secara nyicil jadi kita beli misalnya kita rutin 1 juta per bulan itu kita beli terus jadi pada saat harganya turun kita beli banyak pada saat harganya naik itu kita belinya sedikit nah itu namanya sistem dollar cost averaging jadi kita membeli saham yang sama secara nyicil dengan secara rutin teman-teman bisa per bulan bisa sekali 2 bulan atau per 6 bulan itu terserah teman-teman tergantung kemampuannya kalau seorang karyawan bagusnya tiap bulan beli saham yang sama jadi misalnya kita beli saham Astra yaitu saham itu yang kita beli terus secara nyicil teman-teman itu maksudnya dollar cost averaging kemudian pilihan investasi jadi rekomendasi saya teman-teman pilih yang syariah entah itu reksadana umum reksadana saham ataupun saham pastikan pilih yang syariah untuk yang muslim atau buat teman-teman yang memilih obligasi juga tetap pilih yang syariah ini teman-teman bukan hanya terkait karena channel ini adalah channel analis saham syariah tapi yang jelas buat seorang muslim pilih investasi yang berkah nah ini perlu saya sampaikan pertegas kembali soal saham raditya dika jadi dari semua podcast raditya dika soal saham teman-teman itu tidak ada yang bahas bahwa dia beli saham apa atau reksadana apa jadi selalu disembunyikan jadi ini untuk mempertegas saja buat teman-teman kalaupun disampaikan sahamnya apa itu jangan ikut serta-merta sebelum melakukan analisis jadi pada kesempatan ini pertanyaan teman-teman soal raditya dika saham edgar atau raditya dika belajar saham atau ngerti saham jadi pembahasan kita pada kali ini untuk menegaskan saja bahwa raditya dika tidak pernah menyebut saham apa yang dia beli teman-teman oke kalau ada pertanyaan terkait ini cara investasi saham cara membeli saham itu semua sudah dibahas di channel analis saham syariah jadi lihat teman-teman hukumnya sudah kita bahas terus yang mau beli saham itu tinggal buka konten cara membeli saham bagi pemula seperti apa nah buat teman-teman yang ada pertanyaan jangan lupa komentar dan share video ini ke berbagai sosial media dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati